Intro Selamat malam, salam jutra, terima kasih kena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Beberapa jam selepas pendedahan berkaitan dengan kekayaan istri dan juga anak-anak Daim Zainuddin Akhirnya, seperti yang kita jangkakan, istri Daim Zainuddin tampil memberikan kenyataan yang paling ditunggu-tunggu dan paling mengejutkan Malaysia Dalam laporan semalam dinyatakan bahwa istri dan juga anak-anak Daim mempunyai harta di luar negara, di luar pesisir berjumlah ratusan juta ringgit Ini membuatkan ramai orang yang teruja, ramai yang nak tahu di mana uang tersebut dan untuk apa Ada juga yang mengatakan bagaimana mereka mendapatkan uang sebegitu banyak Namun demikian, ini jawapan daripada istri Daim yang akhirnya tampil mengakui Bahawa istri Daim mengecam laporan sensasi itu mengaitkan keluarga dengan dana luar pesisir Di lain laporan diakui, istri Daim mengaku bahwa memang mereka mempunyai Harta di luar negara dan mereka tidak pernah menyembunyikannya Itu pengakuan daripada istri Daim Namun demikian, apabila ada perkara itu mula tular di media sosial Istri Daim pula menganggap laporan sensasi itu adalah cara yang tak baik sama sekali Bahkan ada sedikit cuba mempersalahkan media yang cuba menyampaikan maklumat tersebut Naimah Khalid menganggap laporan portal berita tempatan itu bertujuan memberikan tanggapan Bahawa keluarganya mempunyai harta yang diperoleh secara haram Netizen mengatakan bahawa buat apa nak takut kalau betul-betul tidak bersalah Dengan pepatah berani kerana benar, takut kerana salah Mereka cuba untuk menenangkan istri Daim Zainuddin dan anak-anak Daim ini Isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin mengecam laporan mengaitkan diri dan anak-anaknya Dengan dana amanah luar pesisir yang dikatakan mempunyai sehingga RM247.54 juta Atau bersamaan dengan 52.5 juta USD aset setakat 2020 Naimah Khalid menyifatkan laporan itu sebagai bernada sensasi Bertujuan untuk memberikan tanggapan salah laku atau pemilikan harta yang dipor oleh secara haram Kata beliau kami tidak pernah merahsiakan fakta Kami memiliki aset di luar negara Yang merupakan hasil daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan yang sah Sejak sebelum penglibatan Daim dalam arena politik pada 1984 Hakikatnya kata beliau pengarang laporan itu tidak pun mencadangkan wujudnya elemen jenayah Justru menimbulkan persoalan Mengapa laporan sedemikian diterbitkan katanya dalam satu kenyataan Naimah dipercayai merujuk kepada laporan sebuah portal Bahawa dana amanah luar pesisir itu ditubuhkan atas nama Naimah dan dua anak mereka Amir dan Amin Memetik dokumen yang dipor oleh konsertium wartawan penyiasatan antarabangsa ICIJ Daim sedang disiasat oleh suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Berdasarkan maklumat daripada kertas Pandora yang mengaitkan Beberapa tokoh terkemuka di Malaysia dengan kawasan pelindungan cukai luar pesisir Minggu lalu SPRM menyoal Naimah dan dua anak lelaki mereka untuk mendapatkan maklumat Mengenai aset milik keluarga itu Daim dan keluarganya menyifatkan permohonan semakan kehakiman di mahkamah Untuk mencabar siasatan SPRM itu yang merupakan menurut mereka bercanggah dengan pelembagaan Naimah hari ini mengecam tindakan menerbitkan laporan Dengan tuduhan tersirat dan tanggapan tanpa bukti kuku Yang akan menjemarkan nama baik seseorang Menyifatkannya sebagai salah dan tidak beretika Malah ia menjurus kepada pembunuhan watak dengan bertopengkan laporan berita katanya Laporan ini akan hanya meniupkan prasangka, kabar angin, dan andayan terhadap kami Atau mana-mana orang dalam situasi sama Dan tidak syak lagi inilah tujuan ia diterbitkan Kata beliau lagi Berita ini dipetik daripada FMT Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat datang, salam sejahtera Terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel Tiga lelaki dipercayai dalam kartel perolehan terentera laut di Raja Malaysia ditahan Wow Ini paling kita tunggu-tunggu Banyak isu tertunggak yang kita ketahui sebelum ini berkait dengan Tende dan perolehan TLDM Yang kita tak tahu sejauh mana sudah perkembangannya Akhirnya hari ini SPRM telah pun menahan Tiga lelaki yang dipercayai dalam kartel perolehan Tahniah kepada SPRM Inilah yang kita tunggu-tunggu Begitu hebatnya Anwar Ibrahim dalam menjalankan tugas Sehingga tak pedulilah siapa orangnya akan disiasat Memang tidak ada kaitan dengan Anwar Ibrahim Tetapi kepimpinan beliau yang tidak menghadkan Tidak campur tangan dan sebagainya Membuatkan SPRM bergarak lebih dinamik, pantas, progresif dan luar biasa Belum pernah SPRM bertindak luar biasa seperti ini sejak sebelum Anwar Ibrahim Akhirnya tiga lelaki dipercayai bertindak sebagai dalang kepada kartel perolehan Melibatkan kerja-kerja pembinaan di sebuah kem tentera laut di Raja Malaysia TLDM Bernilai lebih sembilan juta ringgit Malaysia Ditahan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Johor petang semalam Menurut sumber ketiga-tiga lelaki berusia dalam lingkungan 28 hingga 47 tahun tersebut Ditahan di pejabat SPRM Johor kira-kira jam 6 petang semalam Difahamkan tangkapan ke atas ketiga-tiga individu itu dibuat Atas kesalahan tuntutan palsu dan menjadi dalang kartel perolehan Kepada 13 syarikat pembekal yang menguruskan kerja-kerja pembinaan di kem berkenaan Sumber memaklumkan pembayaran penuh telah dibuat Namun pembinaan masih belum siap dengan sempurna Ini memang kalau betul berlaku memang celakalah kan Mana kan tidak celaka Bayangkan pembayaran penuh sudah dibuat Duit semua sudah dibagi Dengan kata bahasa pasar Semua duit sudah dibagi Tapi pembinaan masih belum siap dengan sempurna Jadi macam mana nak tunggu untuk disiapkan Kalau semua duit sudah dibagi sudah dibayar Jadi ngamlah, baguslah SPRM menahan kartel-kartel kurang ajar macam ini Dalam pada itu pengarah SPRM Johor Datu Azmi alias ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 Kemus semua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrit Johor Bahru pada 8.30 pagi hari ini Bagi mendapatkan permohonan reman Ada netizen menulis Mereka kata Apa dan mukalah mereka katanya Ada juga yang kata Harap-harap lebih banyak tangkapan dibuat yang membabitkan kerugian dana rakyat Dana itu sepatutnya duit rakyat Sepatutnya banyak prasarana yang membuatkan TLDM Sudah selesai Tetapi bayangkan Sudah dibayar tapi belum siap Jadi macam manalah kalau begitu kan Nak harapkan mereka kembali nak siapkan Jauh tanggang dari api Semoga dengan tangkapan penahanan ini Maka pendedahan demi pendedahan akan lebih kita ketahui Semoga SPRM terus bekerja dengan luar biasa Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!